Lebih lengkap soal pertemuan Prabowo Subianto dan Muhaymin Iskandar kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia dari Kompleks Widya Chandra Jakarta. Dipo, selamat petang. Sudah adakah informasi apa yang dibahas di pertemuan Prabowo Caimin hari ini? Selamat petang Iluh dan juga Saudara terkait dengan apa yang kemudian menjadi pembahasan antara kedua ketua umum ini tentu. Kita masih harus menunggu beberapa saat lagi karena memang rencananya Prabowo Subianto dan juga Muhaymin Iskandar ini akan menyampaikan statementnya. Kalau kita lihat di belakang saya saat ini sudah terlihat Caimin nampaknya akan hendak keluar dari rumah dinasnya tetapi kita masih menunggu karena nampaknya Caimin dan juga Prabowo Subianto dan juga sejumlah petinggi dari Partai PKB dan juga Partai Gerindra ini nampaknya masih berbincang terlebih dahulu di depan pintu sebelum nantinya keluar dan juga menyapa awak media. Menarik karena biasanya pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Caimin ataupun Gerindra dengan PKB ini dilakukan di kediaman Prabowo Subianto tetapi nampaknya ini sedikit berbeda karena Prabowo Subianto lah yang pada siang hari ini sampai dengan sore hari bertandang ke rumah Caimin yang kita tahu PKB dan juga Partai Gerindra merupakan tergabung dalam satu koalisi yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Ada tawa di sana kalau misalnya mungkin dapat Anda lihat Nilo dan juga Saudara kita akan saksikan bersama Nilo dan juga Saudara Prabowo Subianto yang kemungkinan bersama dengan Caimin akan secara langsung memberikan statementnya setelah pertemuan ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dan yang menarik juga bahwa pertemuan ini dilakukan di tengah isu ataupun di tengah rencana Partai Kebangkitan Bangsa yang akan bertemu dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal ini adalah Ketua Umumnya Megawati Sukarno Putri. Apakah hal ini juga terus dibahas tentu ini yang juga masih akan kita coba dalami bersama melalui konfensi persi yang juga nanti akan dilakukan beberapa saat lagi. Ada Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga Sufmi Dasko Ahmad dan juga ada sekjen dari masing-masing partai yang juga terlihat. Oke baik kita akan saksikan Nilo dan juga Saudara statement yang akan diberikan oleh Prabowo Subianto dan juga Mohamed Iskandar yang nampaknya masih bersiap-siap memakai peci Prabowo Subianto dengan baju khasnya gitu ya. Kita akan tunggu bersama mereka berdua ini didampingi oleh pejabat masing-masing partai. Baik kita akan saksikan Nilo dan juga Saudara statement yang akan diberikan oleh kedua Ketua Umum tersebut. Terima kasih teman-teman sudah datang semua kok bisa cepat. Alhamdulillah sore hari ini saya kedatangan tamu sangat istimewa Pak Prabowo Subianto beserta seluruh rombongan teman-teman DPP Gerindra. Kemarin Pak Dasko telpon saya, Pak Prabowo akan bersilaturahim menyambut kedatangan saya dari haji. Dan Alhamdulillah hari ini beliau datang meskipun masih flu-flu haji ini. Nah akhirnya kita bisa ngobrol panjang lebar sejak jam berapa tadi jam? Tiga jam, tiga jam banyak temuan-temuan lah. Tapi apa temuannya ya masih rahasia semuanya. Makan bakso. Makan bakso. Jadi tiga jam kita bersilaturahim, diskusi, beka peta nasional dan segala macam. Alhamdulillah terima kasih Pak Prabowo telah bersilaturahim dan menjenguk kita semua. Dan Alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan. Oh iya, kedatangan beliau langsung kita sambut dengan minum zam-zam. Insya Allah seger sehat waras menang. Baik, terima kasih Gus. Jadi tadi sudah-sudah sekalian sebagaimana disampaikan oleh Pak Muhammad, saya diterima hari ini dengan baik. Memang niat saya begitu beliau pulang haji, saya ingin soan, ingin menyambut beliau. Dan Alhamdulillah beliau terima saya siang hari ini walaupun baru beberapa hari pulang, berarti memang masih sangat, sangat lelah saya kira. Dan baru pulih saya kira dari pileknya begitu. Dan benar tadi bagaimanapun karena kumpul pimpinan-pimpinan politik dari PKB dan dari Gerindra yang sebagian hampir semuanya juga adalah tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa. Ada yang pimpinan DPR, pimpinan MPR, anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat kunci. Jadi akhirnya mau tidak mau kan kita bicara juga, bicara masalah kenegaraan, masalah perpolitikan, dan langkah-langkah kita ke depan. Saya kira demikian, dan kita melihat dengan serius.